Intro Dalam rangka peringatan Hari Buru Internasional atau May Day 2024 sekaligus menjadi rangkaian guna menyambut Hari Jari Majalengka 7 Juni mendatang Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kooperasi Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah K2UKM telah resmi membuka turnamen sepak bola buruh industri yang ditandai dengan tendangan kick-off PJ Bupati di Stadion Warung Jambu Sabtu pagi. Berdasarkan pantauan geliat kebersamaan buruh dari 26 perusahaan yang akan bertanding memperebutkan Piala Bupati 2024 ini nampak sangat bersemangat sembari menyanyikan yel-yel kebanggaan klubnya masing-masing. Kendati demikian PJ Bupati Deddy Supandi menyampaikan guna meningkatkan kesejahteraan buruh di Kabupaten Majalengka pihak yang akan berupaya untuk menaikan upah di tahun 2024. Deddy melihat kenaikan ini bisa diprediksi dari Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang terbilang lebih stabil dan terjaga dibanding kabupaten-kabupaten tetangga. Ada pertandingan yang dulu kita rancang dengan saya namakan 30 industri diikuti oleh 26 perusahaan dan dari 26 perusahaan itu ada 29 tim jadi ada satu perusahaan yang dia mengirimkan dua tim. Nah pertandingan ini sekaligus juga merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari jadi Kabupaten Majalengka yang hari jadi Kabupaten Majalengka ini di tanggal 7 Juni. Sementara melihat kondisi Stadion Kebanggaan Warga Majalengka yakni Warung Jambu Deddy menegaskan pihaknya telah merancang jika rehab stadion ini akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Selain itu pihaknya juga akan bermusyawara dengan masyarakat terkait penamaan Stadion Kebanggaan ini apakah diganti atau tetap dengan nama Warung Jambu.